Bocah sakti jilid 18 tamat. Lo ingat pada waktu ia melejit bangun dari pingsannya, ia lihat ibunya duduk mendeprok di tanah dan menatap ke arahnya dengan tajam. Waktu itu ia tidak tahu kalau ibunya sedang mengenali dirinya sebagai anaknya. Ia menyesal saat itu telah berlaku kurang ajar, menantang ibunya untuk bertempur pula. Ibu, untung ayah keburu datang. Kalau telat sedikit saja kepala anak remuk menjadi makanan kebutan ibu, keatlahin jenaka. Kepala anak remuk tidak apa, cuma ibu tentu akan menyesal seumur hidup. Hahaha, si nakal berkelakar. Anak nakal lam hai mo li dekap lebih erat tubuhnya lo. Eng, ibumu mana bisa hidup kalau mengetahui anaknya mati. Karena tangan ibu. Ibu dan anak itu tampak demikian asyiknya bercakap-cakap hingga Kwe Cugie dan Kim Wan Tauto yang melihatnya sangat gembira dan memuji syukur kepada yang maha kuasa atas pertemuan kembali ibu dan anak itu setelah berselang 16 tahun lamanya. Ketika soal kepusingan yang lain akan hadapi kemudian diperbincangkan, telah diambil keputusan untuk memulihkan wajah lain ke wajah aslinya. Ang Hoa Lobo segera dipanggil untuk memberikan obat pemunahnya, tapi si nenek tidak muncul. Menurut orang yang memanggil, si nenek entah pergi kemana pada setengah jam berselang telah meninggalkan markas Ang Hoa Pei. Biarkan dia pergi, kata lam hai mo li. Nenek itu adatnya angin-anginan, apalagi setelah suaminya siau culeng telah lenyap tanpa diketahui jejaknya, ia kelihatan saban hari uring-uringan saja. Dia pasti akan kembali lagi. Apa sebabnya Ang Hoa Lobo pergi dengan tidak memberi tahu kepada lam hai mo li yang menjadi suhunya? Hanya Kwee Cugie yang dapat mengetahui sebab-sebabnya. Kwee Cugie menduga Ang Hoa Lobo bakal tidak kembali lagi. Lantaran ada dia di situ. Seperti pembaca masih ingat, Ang Hoa Lobo juga merindukan Kwee Cugie. Makanya dia memoles sitam wajahnya Loin, maksudnya dengan tidak langsung dia mengundang Kwee Cugie datang untuk meminta obat pemusnahnya. Kalau sampai demikian, maksud Ang Hoa Lobo ia mau suruh Kwee Cugie tekuk lutut baharu ia mau kasih obat pemusnahnya. Ia hendak membuat malu pendekar besar kita untuk membalas sakit hati cintanya tidak dibalas oleh si orang si Kwee. Bukan saja tidak dibalas, malah ada beberapa giginya yang ngompong karena ditampar oleh Kwee Cugie. Gie ketika dia menggunakan obat pulas hendak menguasai Kwee Cugie pada jaman si nenek kembang merah masih bernama Tenggoatgo. Perginya Ang Hoa Lobo tidak menjadi soal bagi Lam Hai Moli sebab ia sendiri dapat menggunakan obat pemusnah mengembalikan wajah anaknya yang hitam ke wajah aslinya. Ketika wajah si bocah kembali ke wajah aslinya, yang pertama-tama terpesona adalah Lam Hai Moli, ibunya jago cilik kita. Anak kau benar-benar cakap seperti, seperti, tanda petik. Kata Lam Hai Moli terputus-putus. Seperti ayahnya. Menjelaskan Kwee Cugie. Bersenyum ke arah istrinya. Lam Hai Moli deliki matanya yang halus pada Kwee Cugie yang mengedipkan matanya sambil tersenyum hingga Lam Hai Moli memerah wajahnya yang putih halus sebagai sutra ketika ia melirik pada Kim Wan Tauto yang tengah berseri-seri. Memang maksudnya Lam Hai Moli mau mengatakan seperti ayahnya, hanya ia ragu-ragu mengeluarkannya karena di situ ada hadir Kim Wan Tauto. Kim Wan Tauto sendiri merasa kagum akan kecakapan para Sloan. Kwee Cugie di lain pihak tenang-tenang saja. Pikirnya, ia sendiri cakap istrinya cantik, kalau turunannya hitam legam kayak pantat kuali itu tak mungkin. Dengan pulihnya kembali wajah aslinya, berarti lain mengurangi kepusingan. Namun berbareng dengan itu, julukannya yang telah membubung tinggi ialah Hak Bin Sintong atau si bocah sakti muka hitam dengan sendirinya telah turut lenyap. Pada malamnya telah diadakan pesta kegirangan ayah, ibu dan anak sudah dapat berkumpul kembali. Hadir dalam perjamuan yang meriah itu orang-orang kuat dari Ang Hoa Pei yang telah dimatikan ingatannya oleh pengaruh obat mematikan ingatan seribu hari. Mereka hanya lupakan dirinya siapa dan perkara-perkara yang sudah lampau. Akan tetapi kepandainya tetap dimiliki sebagai orang kuat dari rimba persilatan kelas wahid. Kim Wan Tauto kenali di antaranya ada Hak Hou Maliong, guru silat terkenal dari kota Lengkoan. Di Coakok, ia pemimpin benteng pertama. Lalu Sian Jin Siang Kim Lou Bin Chie, si sepasang pedang dewa, pemimpin dari benteng kedua. Pemimpin dari benteng ketiga, Kut Nian Wima Sieto An Leng, si koda terbang, begal tunggal di sekitar Kiansang, Gunung, dan Litilong Kiat. Pemimpin benteng keempat yang bergelar Keng Chiu Kim Kau Chian atau Si Gun Ting Emas. Tersohor ilmu meringani tubuhnya yang dinamai Kim Chian Chau Anen, panah pahmas menembusi Mega. Kam Lian Eng atau Lengkoan Giyok Li, si bidadari dari kota Lengkoan memimpin benteng kelima, barisan perempuan si cantik Kam Lian Eng adalah istri dari Hek Hou Maliong, si Harimau Hitam, pemimpin dari benteng pertama. Selain orang-orang tersebut, di antara orang-orang kuat dari Coakok ada juga dari kalangan agama seperti Huo Shil dan Tojin, imam, dari berbagai partai seperti Xiaoling, Butong, Kunlun dan lain-lainnya. Mereka memasuki Coakok dengan maksud menumpasang Hoa Pei yang mulai berkembang, namun maksud mereka bukan saja gagal malah menjadi korban Chian Jitsu Suhun hingga mereka menjadi orang-orangnya Coakok tanpa disadari oleh mereka. Di antara demikian banyak orang, tidak kelihatan bayangannya Ang Hoa Lobo juga ada hadir tiga jelita kita dalam perjamuan itu. Mereka heran tidak nampak Loin, sebaliknya hanya seorang pemuda cakap yang duduk di sebelah kiri dari Lam Hai Moli. Matanya tiga jelita itu Saban-Saban celingukan mencari si bocah nakal wajah hitam, Saban kali kena kebentrok dengan pemuda cakap di samping si cantik dari Lam Hai yang senyum-senyum ke arahnya. Enci Hyang, anak muda itu ceriwis benar mengajak kita tertawa. Memangnya kita orang apa? Meskipun dia cakap tak nanti menembusi hati kita kata Eng Lian perlahan pada Bwe Hyang, mengutarakan perasaan dongkolnya. Aku lihat juga demikian, Enci Hyang, menimpali Leng Siong dengan gemas. Karena Saban kali ia melirik ke arah Lam Hai Moli mesti matanya kebentrok dengan ketawanya si pemuda cakap yang dikatakan oleh Unci-nya. Bwe Hyang yang usianya lebih tua dan pikirannya juga lebih matang, tak menjawab pernyataan dongkolnya kedua jelita itu. Ia sendiri merasakan kejanggalan sikap si pemuda yang seolah-olah mau mempermainkan mereka. Akan tetapi ia belum mengambil keputusan untuk menuduh pemuda cakap itu kelakuannya sangat ceriwis dan gila cewek. Biar, kalau dia berani lagi ketawa ke arahku, akan aku kasih rasa keliayanku berkata Eng Lian ketika melihat Enci Hyangnya tinggal adem-adem saja. Benar-benar saja, ketika Eng Lian mencuri lihat, anak muda itu tengah ketawa kepadanya. Ia jumput sebuah kacang dan disentilkan ke arah si pemuda. Kacang melayang dengan kecepatan kilat karena disentilkan mengandung tenaga lukang. Pemuda itu tampak gelagapan ketika melihat kacang menyerang ke arahnya. Namun sekali membuka mulut tampak kacang yang disentilkan Eng Lian tadi telah digigit oleh si pemuda cakap. Eng Lian melengak tapi hanya sebentaran saja sebab dalam penasarannya kembali dan menyerang dengan kacangnya. Ia menduga pasti si anak muda cakap tak berkutik diserang kacangnya karena saat itu si pemuda cakap tengah menggigit kacang. Namun ketika kacang sampai hendak membentur mulut, kacang Eng Lian ditahan oleh kacang yang digigit tadi yang melesat dengan tiba-tiba dari giginya. Dua buah kacang beradu di atas meja si pemuda dan dua-duanya jatuh dalam keadaan utuh, tidak pecah. Eng Lian makin gemas melihat dua kali serangannya gagal. Bu E-hiyang dan Leng Xiong memperhatikan sidaran akal, hatinya tak kuat menahan ketawa dan mereka cekikikan sambil menekap mulutnya dengan tangan. Idih, apa ini Bu E-hiyang tiba-tiba berkata sambil tangannya mengusut pada bibirnya seperti digerayangi lalat. Ia liat ternyata bukan lalat tapi sebuah kuaci nempel pada bibirnya yang atas. Ah, kenapa ada lalat Leng Xiong berseru sambil menepak pipinya. Ia merasa lalat itu kena ditepak perlahan-lahan tangannya ditarik dari pipinya dengan sekalian lalatnya, namun. Bukanlah lalat. Hanya sebuah kuaci yang nempel keras pada pipinya yang botoh. Tampak selebar mukanya merah karena merasa dirinya dipermainkan orang. Matanya memandang ke arah si pemuda cakap yang kelihatan tenang-tenang saja. Ia curigasi pemuda cakap yang main gila tadi. Eng Lian melihat Bu E-hiyang dan adiknya dipermainkan telah ketawa ngikik. Tapi ngikiknya tidak terus karena mulutnya seperti kemasukan apa-apa. Ia cepat lepaskan dan ternyata sebuah kuaci yang masuk mulutnya tanpa sepengetahuannya. Matanya tiba-tiba melotot ke arah si pemuda yang nyengir ke arahnya. Enci Hiyang, sudah tentu dia yang jail. Mari kita keroyok bertiga, masa dia bisa menang? Kalau perlu kita nanti kasih tahu pada adik N. Biar dia dihajar mampus demikian Eng Lian berkata pada Enci Hiyangnya. Leng Siong mufakat sedang Bu E-hiyang yang juga mendongkol lantas setuju atas usulnya Seng Adik Nakal. Mereka lantas mulai bekerja, masing-masing menjumput sebuah kacang saling susul kacang menyambar pada si pemuda cakap. Kesudahannya bikin Eng Lian banting B anting kaki, leng Siong terbelalak dan Bu E-hiyang ketawa-ketawa urung. Kenapa? Tiga buah kacang yang disentilkan dengan tenaga lwekang menyambar saling susul ke arah si pemuda cakap. Entah bagaimana, di tengah jalan kacang Eng Lian yang disentilkan paling dulu tiba-tiba merandai kemudian dibentur oleh kacang Bu E-hiyang dan Leng Siong yang menyusul belakangan. Dengan demikian, tiga kacang itu saling bentur sendiri sebelum mengenakan sasarannya. Eng Lian saking gemasnya sampai bangkit berdiri, matanya melotot ke arah si pemuda cakap yang tenang-tenang saja mentertawakan tiga jelita yang gelisah itu. Si darah nakal yang keliwat gemas dipermainkan orang, sudah hendak pergi menyatroni si pemuda cakap kalau tidak Bu E-hiyang keburu memegangi tangannya mencegah. Adik Lian, untuk apa kau bikin ribut? Apa tidak malu di depan banyak orang mencari stroy? Biarkan saja, sebentar kalau adikin datang, kita adukan. Biar dia tahu rasa mempermainkan kita menghibur Bu E-hiyang. Amarahnya Eng Lian menurun mendengar perkataan Seng Enci. Meskipun demikian, matanya masih melototisi anak muda cakap yang belagak pilon di pelototisi darah nakal. Eng Lian dan Leng Xiong makin lama makin panas, nampak si pemuda cakap seperti ngeledek mereka sebaliknya Bu E-hiyang tenang-tenang saja memperhatikan gerak-gerik pemuda cakap itu. Lagaknya makin tengik dan cerewis. Bu E-hiyang paling kalem di antara tiga darah itu, kurang senang hatinya melihat si pemuda cakap makin lama makin berani sikapnya. Perang kacang dan kuaci tadi, lantaran dilakukan dengan ker kilat, tak diketahui oleh para hadirin lainnya. Kecuali oleh Kwe E-chugie dan Lam Hai Moli yang lihai matanya. Mereka diam-diam menertawakan kenakalan anaknya. Geli hatinya Lam Hai Moli melihat sikap tiga darah itu tak mengenali si bocah yang sekarang sudah berubah mukanya, dari bocah berajah hitam legam berubah menjadi pemuda yang cakap ganteng. Tak heran, karena dipulihkannya wajah loin tak disaksikan oleh tiga darah yang kini sedang mendongkol hatinya digodai loin. Lam Hai Moli tiba-tiba berbisik di telinga loin. Tampak loin manggut-manggut dan ketawa. Kiranya sang ibu membisiki anaknya belagak jalan keluar, lihat bagaimana reaksi dari tiga darah itu selanjutnya sang ibu serahkan pada anaknya bagaimana caranya ia mempermainkan ketiga kawannya itu. Loin tak lantas bangkit setelah ibunya membisiki kupinya. Ia masih duduk dan saban kali matanya memandang ke arah tiga jelita yang semuanya pada cemberut si bocah geli hatinya nampak ketiga ancinya marah-marah. Makin jadi ia menggodai ketiga ancinya itu hingga Eng Lian sudah tak tahan menahan deluh hatinya. Maka tidak heran, ketika melihat loin bangkit berdiri berjalan keluar ruangan, dia yang paling dahulu menguber dari belakangnya. Wee Hyang khuatir Eng Lian bertengkar dengan si pemuda cakap dan kesudahannya jadi berkelahi, maka ia ajak Leng Siong untuk mengikuti si darah cilik. Benar saja, ketika mereka keluar ruangan, tampak Eng Lian medang memaki si pemuda cakap habis-habisan, namun si pemuda hanya lawan ketawa geli saja. Tiba-tiba Wee Hyang dan Leng Siong kaget, ketika dengan kerak kurang ajar si pemuda cakap telah mengulur tangannya dan mencolek pipinya Eng Lian yang tak keburu berkelit. Ternyata selama mereka bertengkar, si pemuda tak bicara. Hanai ketawa saja dan ngeledek Eng Lian hingga si darah cilik habis sabarnya. Ketika ia hendak menyerang, sudah didahului oleh si pemuda cakap mencolek pipinya. Eng Lian merasa panas selebar pipinya dicolek oleh pemuda bukaan pemuda pujaannya. Oleh sebab itu, tanpa memikir ia berada di tempat pesa, sudah lantas menerjang dengan gemasnya si pemuda cakap hanya kelihatan bergelebat badannya, tahu-tahu Eng Lian sudah kena dirangkul. Bukan main Eng Lian kagetnya. Pikirnya, bagaimana nanti lain mengatainya kalau melihat dirinya dalam pelukan pemuda ceriwis ini. Setan kecil maki Eng Lian seraya berontak. Kau berani permainkan Enci. Putus kata-katanya karena berbareng tangan si pemuda cakap sudah menekap mulutnya dan mencium pipinya. Enci Lian, kau tidak kenali adik Inmu. Bisiknya mesra. Oh, kau. Hanya ini yang luncur dari bibirnya Eng Lian. Ketika tangan Lo In yang menekap mulutnya ditarik pulang. Ketika Eng Lian melihat ke sekitarnya, ia lihat ada Bu Wee Hyang dan Leng Xiong yang bersenyum ke arahnya. Perlahan-lahan ia mendorong tubuhnya Lo In yang memeluk dirinya. Ia lari menghampiri Bu Wee Hyang dan Leng Xiong, sambil katanya. Titik 2 Enci Hyang, kau kenali pemuda ceriwis, musuh kita itu? Sejak aku melihat kau jinak dalam pelukannya, aku sudah tahu siapa pemuda cakap itu, adik Lian, sahut Bu Wee Hyang ketawa ngikik. Eng Lian memerah jengah wajahnya mendengar jawaban Bu Wee Hyang. Sementara kepada Lo In yang datang menghampiri, Bu Wee Hyang kata, adik nakal, sejak kapan kau merubah muka sehingga ketiga ancimu tidak kenalimu? Lo In menutur bahwa bukan Ang Hoa Lobo yang memulihkan wajah aslinya, sebab si nenek itu entah kemana perginya tapi ibunya sendiri ialah Lam Hai Moli kebetulan menyimpan obat pemusnahnya. Tiga jelita itu hampir berbareng mengucapkan selamat kepada Lo In. Masing-masing hatinya darah itu memuji parasnya Lo In yang cakap tampan. Lebih-lebih Bu Wee Hyang dan Eng Lian kegirangan bakal mempunyai suami yang demikian cakapnya. Leng Siong ingat sesuatu, lalu menjura pada Lo In sambil berkata, Adik In, Enci memengucapkan terima kasih kau sudah menolong sehingga ingatanku normal lagi. Enci Leng Siong, kau jangan berterima kasih padaku tapi pada Enci Eng Lian yang sudah menyuruh kasih dagingku dibikin sempewak oleh gigitanmu, sahut Lo In. Eng Lian ketawa sedang Leng Siong merasa kikuk kelihatannya sebab gara-gara gigitannya, kata Enci Liannya, Lo In sampai meringis-ringis kesakitan. Adik In, kau tentu sakit ketika aku gigit, ya tanya Leng Siong ketawa manis. Sakit sih memang sakit, tapi tidak menangis. Karena orang sudah gede menangis jelek kelihatannya, bukan Lo In dengan jenaka menyaut. Leng Siong mendelik matanya pada si bocah nakal sebab jawaban Lo In itu mengingatkan Leng Siong pada kata-katanya sendiri tempoh hari di Glokliteng. Leng Siong melirik pada Bwee Hyang yang diam saja sebab Bwee Hyang mendengar ketika Leng Siong mengatakan orang sudah gede kalau menangis jelek. Eng Lian, tampak Eng Lian sedang menekap mulutnya menahan ketawa hingga Leng Siong merasa kikuk dibuatnya. Coba tidak ada Bwee Hyang di situ, tentu Leng Siong sudah mencubit si bocah nakal. Empat anak muda itu ngobrol dengan gembira sebelum mereka memasuki lagi ruangan pesta. Atas anjuan ketiga darah, Lo In berjanji akan menanyakan halnya ayah dan ibunya. Sampai kehilangan anaknya dan Leng Siong yang tidak mati kena jarum beracunnya Kim Popo yang sangat jahat. Demikian Utnuk meyakinkan Lo In bahwa ia benar-benar adalah anaknya yang hilang, Kwee Chugie telah menuturkan kisahnya. Satu kisah yang hendak dituturkan Leng Siong, Kwee Chugie, kepada Lo In di Tonghangge. Ulung dituturkan karena waktu itu Leng Siong kedatangan musuh-musuhnya yang mengeroyok dirinya, baka permulaan cerita ini. Red. Kisah dimulai ketika Kwee Chugie meninggalkan Teng Goat Gau, Ang Hoa Lobo, yang hendak memonopoli Kwee Chugie dengan meloloh si anak muda dengan arak yang dicampuri obat lius. Ia tidak jadi menemui ayahnya Goat Gau yang menjadi pamannya. Saudara Piau dari ibunya untuk menanyakan keadaannya dan menyampaikan salam hangat dari ibunya lantaran gara-gara Goat Gau yang genit. Kwee Chugie meneruskan perjalanannya. Ketika ia berada di luar kota Hoa Lin, sedang enaknya dia berjalan, tiba-tiba ia merandek dan memasang kupinya. Kiranya tidak jauh dari ia berdiri terdengar seperti ada bentrokan senjata, ada orang-orang sedang bertempur seru rupanya. Ia lalu cepatkan jalannya. Pada suatu tempat yang merupakan lembah ia lihat ada beberapa orang sedang bertempur, sudah ada beberapa orang yang telah roboh dan merangkak-rangkak hendak bangun berdiri. Bangsat, kau berani membunuh ayah dan ibuku tiba-tiba Kwee Chugie mendengar suara anak kecil memaki pada seorang berwokan yang barusan saja telah menewaskan. Lawannya, menyusul anak itu keluar dari joli, ternyata ia adalah satu anak perempuan yang kira-kira umurnya 12 tahun. Anak itu telah menubruk ibunya yang sudah mandi darah dan menangis gerungan. Kwee Chugie merasa kesehan, ia datang menghampiri lebih dekat justru pada saat itu si berwokan lagi mengangkat geloknya hendak ditabaskan pada lehernya si anak kecil. Dengan sekali lompat, Kwee Chugie sudah sempat menangkis golok yang nyaris memisahkan kepalanya si anak kecil tadi. Tangkisan itu keras sebab kenyataannya golok dari si berwokan telah terbang tinggi dan orangnya berdiri mematung saking terkejutnya. Kau berani usilan bentak si berwokan, ketika melihat yang menangkis goloknya tadi adalah seorang pemuda. Hahaha benar-benarkah sudah bosan hidup berani membentur urusannya Heknia Samelong. Mendengar disebutnya Heknia Samelong, tiga serigala dari Bukit Hitam, hati Kwee Chugie terkejut juga. Karena ia mendengar sepak terjangnya tiga serigala itu sangat kejam dan kepandainya sangat tinggi. Tetapi sebagai pemuda yang suka melindungi si lemah, Kwee Chugie tidak gentar menghadapinya tiga serigala itu, apalagi hendak menolongi anak kecil. Kwee Chugie tidak melayani perkataan tersebut, sebaliknya, ia menyambar anak kecil tadi untuk dibawa lari. Apa mau, sebelum ia pergi jauh, tiba-tiba ada tiga orang yang mencegatnya. Mereka adalah Heknia Samelong yang bernama Tio Kin, Tio Kian dan Tio Siang, tiga saudara si Tio. Sahabat, kau mau lari kemana menyindir Tio Kin? Aku bukannya lari, aku mau bawa keponakanku pulang. Sahut Kwee Chugie. Hahaha, anak orang di aku keponakan. Lebih benar kau dipanggil culik anak kecil berkata Tio Kian dengan suara mengecek. Kwee Chugie tidak senang. Kau jangan terlalu menghinaku sahutnya. Apa? Kata-kataku itu menghina, sedang kau benar-benar menculik anak orang kata lagi Tio Kian, sama sekali tidak memandang mata pada Kwee Chugie. Kwee Chugie marah, ia melolos pedangnya. Bagus mendengus Tio Siang, si Bontot yang juga sudah mencabut pedangnya. Mereka jadi bertempur. Tio Kian dan Tio Kin hanya menonton saja adiknya bertempur. Permainan pedang Kwee Chugie sangat cepat, hingga Tio Siang kewalahan. Melihat saudaranya kepepet, Tio Kian lantas turun tangan. Dengan membawa beban anak kecil itu, Kwee Chugie masih di atas angin menggempur dua musuhnya hingga Tio Kin terpaksa turun tangan membantu dua saudaranya. Ternyata Tio Kin jauh lebih pandai dari dua saudaranya. Tidak heran kalau Kwee Chugie keteter dikeroyok tiga orang. Adik kecil yang menjadi beban itu berteriak-teriak minta diturunkan. Katanya ia mau lihat ayah dan ibunya. Kwee Chugie jadi goncang hatinya mendengar teriakan itu. Adik kecil, kau jangan berteriak-teriak, nanti aku dikalahkan dan kau celaka jatuh di tangan mereka yang sangat kejam. Kata Kwee Chugie, sedang pedangnya tidak berhenti dimainkan dengan cepat melawan tiga musuh. Anak itu rupanya mengerti juga akan maksud orang, maka tidak berteriak-teriak lagi. Kwee Chugie memberi perlawanan kurang leluasa karena satu tangannya memangku si anak kecil tadi, ia hanya gunakan tangan kanan melawan tiga orang yang berkepandaian bukannya rendah. Celaka pikir Kwee Chugie ketika melihat gelagat kurang baik. Perlawanannya makin lemah dikeroyok oleh tiga lawan berat. Segera juga akibatnya runyam, pundaknya keserempet pedangnya tiokian hingga berlumuran darah. Hei, tanganmu berdarah kata si bocah ketakutan. Kwee Chugie sedang repot, tak sempat ia melayani si bocah bicara. Melihat gelagat tidak menguntungkan, Kwee Chugie pikir lebih baik ia mengalah dulu. Lain kali ia boleh datang lagi membuat perhitungan. Begitu ambil keputusan, ia lantas kelebatkan pedangnya, menyusul diputar seperti titiran. Tiba-tiba di luar rugaan. Musuh-musuhnya, Kwee Chugie enjot tubuhnya melayang jauh ke belakang. Begitu kakinya menotol tanah, ia sudah melambung tinggi lagi. Begitu beberapa kali ia lakukan hingga tiga saudara tiok kewalahan untuk menyandaknya. Ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi. Biarlah dia kabur. Lain kali ketemu lagi, kita jangan kasih ampun berkata tiokin kepada dua saudaranya. Mereka memutar tubuh untuk kembali berkumpul dengan kawan-kawannya. Dalam pada itu, Kwee Chugie sudah berada jauh dari mereka. Kwee Chugie berhenti di bawahnya sebuah pohon. Ia menurunkan si darah cilik dan menanya, Namamu siapa, adik kecil? Nama Kulan Inksisye, sahup anak kecil itu bersenyum. Kwee Chugie terkejut melihat senyuman si darah cilik demikian manis meresap. Dan kasiapa menyambung si darah cilik ketika melihat Kwee Chugie menatap wajahnya dengan tidak berkedip. Aku Kwee Chugie, sahut si orang si Kwee. Oh, Engkogie. Namamu bagus ya kata Lain Jenaka. Kau jangan panggil Engkog, harus panggil Paman, kata Kwee Chugie. Kau masih muda begini, tidak pantas aku panggil Paman, usiamu sekarang sudah berapa? Umurku sekarang, kata ibu sudah 12 tahun hitung siu. Aku sekarang sudah 22 tahun hitung siu, 10 tahun lebih tua dari kau. Pantas saja kalau kau panggil Paman padaku. Aku tidak mau, lebih enak panggil Engkogie, sahut si gadis cilik manja. Kwee Chugie tercengang. Gayanya sangat lucu, lewes dan cekatan. Pikirnya, gadis cilik ini pasti akan sangat cerdik. Beruntung sekali kalau ia mendapat adik seperti Lain ini. Tanpa merasa ia menanya. Adik kecil, kau suka menjadi adikku? Lain menatap wajahnya Kwee Chugie dengan bersenyum-senyum. Aku anak jelek mana mau kau jadi kakakku, ujarnya kemudian. Kau anak bagus. Aku mau jadi kakakmu, kata Kwee Chugie. Kembali si gadis cilik menatap wajah Kwee Chugie, yang balas menatap pada si darah cilik. Sinar matu yang bagus. Si darah cilik menggumam. Perlahan. Apanya yang bagus tanya Kwee Chugie ketawa ramah. Oh, tidak-tidak, sahut si gadis, agak gugup ia. Menyahutinya. Kwee Chugie ketawa gelak-gelak justru ketawa ia rasakan pundaknya sakit bekas tadi keserempet pedang. Kontan ia meringis-ringis sambil pegangi pundaknya yang luka. Engkogie, kau sakit. Oh-oh, kasihan. Mari kau pijati. Kata. Si darah cilik seraya tangannya yang kecil merabak pundaknya Kwee Chugie dan memijatinya. Ia kira dengan dipijati begitu, lukanya Kwee Chugie bisa sembuh. Nampak kelakuannya si gadis licik, Kwee Chugie merasa lucu dan geli ketawa. Hei, Engkogie. Barusan kau meringis-ringis kesakitan, Kenapa sekarang ketawa tanya Lan-ing heran, matanya yang bagus mencilak lucu. Aku ketawakan kau, adik kecil, Sahut Kwee Chugie. Memangnya aku kenapa Lan-ing menanya kepingin. Tau. Adikku, kau sungguh baik sekali. Lantaran pijatanmu, lukaku kurangan sakitnya. Aku senang kau berkata begitu sebentar, Kalau lu kamu sudah sembuh, kau bawa aku untuk melihat ayah dan ibuku, ya. Kwee Chugie tidak menyahut, sebaliknya ia menatap wajah Lan-ing yang cantik. Mungil si bocah juga balas menatap dengan tersenyum. Entah bagaimana, Kwee Chugie rasakan hatinya berdebaran beradu pandangan dengan si darah cilik. Ia merasa kasihan pada anak kecil itu, Tapi kira bagaimana ia membawanya ke sana untuk melihat mayat-mayat dari orang tuanya. Di sana tentu masih ada heknya Samelong dengan kawan-kawannya. Ia tidak takut untuk menggempur orang jahat itu. Namun, kalau ia harus berkelahi dengan membawa-bawa beban si darah cilik, Tidak mungkin ia peroleh kemenangan. Adik kecil, akan ku bawa kau menemukan ayah dan ibumu sebentar, Kwee Chugie menghibur. Sekarang kau tunggu dahulu di sini, Jangan kemana-mana, kau mau kemana. Tidak aku mau ikut kata Lan-ing. Seria ya bangkit berdiri ketika melihat Kwee Chugie berdiri dan mau ngeloyor pergi. Kwee Chugie sebenarnya ingin mencari kali kecil untuk ia bersihkan darah pada pundaknya. Ia tidak ingin si darah cilik melihat itu. Maka ia mau tinggalkan Lan-ing sebentaran di situ. Ia tidak kira kalau si nona cilik tidak mau ia tinggalkan. Aku mau mandi sebentar, Kwee Chugie membohong. Anak kecil tidak boleh lihat orang tua mandi. Makanya kau tunggu saja sebentar di sini. Meskipun masih kecil, Lan-ing cerdik. Ia mengerti maksud Kwee Chugie. Maka ia berdiri saja, tidak jadi mengikuti Kwee Chugie. Engkogie, kau jangan lama-lama pergi. Aku takut sendirian di sini, kata Lan-ing sebentar aku kembali. Kau jangan kemana-mana adik kecil. Sahut Kwee Chugie, seraya terus jalan mencari kali kecil untuk membersihkan lukanya. Lama juga ia mencari-cari, akhirnya ia menemukan juga kali yang dicarinya. Tidak lama ia membersihkan darah yang berlepotan, segera ia kembali ke tempat Lan-ing ditinggal. Tapi, alangkah kagetnya ia sebab si darah cilik sudah tidak ada di bawah pohon di mana ia ditinggalkan. Kemana Lan-ing? Apa sudah diculik oleh orang-orangnya Heknia Samelong? Kwee Chugie kebingungan. Ia menjadi nekat. Biar bagaimana juga, Lan-ing akan ia rebut pulang dari tangannya Heknia Samelong. Demikian ia mengambil keputusan. Dengan menggunakan lari cepat, tidak lama, Kwee Chugie sudah berada di tempat pertempuran tadi. Ia melihat mayat bergelimpangan. Di antaranya ada wanita cantik dengan mata melotot, terlentang sudah tidak bernyawa. Tidak jauh daripadanya ada seorang setengah umur memelihara jenggot panjang rebah dengan leher hampir putus. Kwee Chugie menduga, mereka tentu adalah suami istri dan ayah ibu dari Lan-ing. Mayat lainnya ia lihat dua tukang gotong joli dan beberapa pengawalnya suami istri yang bernasib malang itu dan ada dua-tiga orang Heknia Samelong yang menggeletak tidak bernyawa. Kwee Chugie geleng-geleng kepala. Hatinya sangat terharu melihat mayat ayah dan ibu nya Lan-ing dalam keadaan tidak terurus oleh sebab itu, maka ia gunakan. Pedangnya menggali tanah, maksudnya mau mengubur mereka itu. Belum sampai Kwee Chugie beres buat lubang, tiba-tiba ia mendengar suara ketawa di belakangnya dan berkata seram, masih berani datang, tandanya menghantarkan jiwa. Cepat Kwee Chugie lompat keluar dari lubang yang belum merampung digali. Kiranya yang berkata-kata tadi adalah si berewokan yang goloknya kena ditangkis terbang olehnya. Pikir Kwee Chugie, kebetulan ada orang ini untuk ia mengompes keterangan halnya si darah cilik yang lenyap itu. Aku memang berani datang, tapi untuk menghantarkan jiwa tidak betul, kata Kwee Chugie dengan suara jenaka. Haha, berani omong besar ya di depan To'aya tadi kau dengan Ker kebetulan dapat menangkis goloku sekarang mari bertempur dengan To'aya sampai 300 jurus untuk menetapkan siapa unggul. Mari, mari datang dekat. Siapa sebenarnya namamu, sahabat kata Kwee Chugie, tak melayani tantangan orang. Haha, kau belum tahu nama To'ayamu. Aku adalah Tian Luis Yang Gowen, tangan kanan dari Haknia Samelong. Aku sebutkan namaku supaya kau jangan mati penasaran. Aku sebenarnya tak bermaksud berkelahi, aku hanya mau menanya pada Goweng, apakah noan cilik yang kubawa tadi telah ditangkap pula oleh Haknia Samelong. Ada sangkut paut apa nona kecil itu denganmu balik menanya Gowen. Tentu saja ada sangkut pautnya, dia adalah keponakanku kau pamannya. Hahaha, kau boleh cari keponakanmu itu. Di akhirat, terkejut Kwee Chugie mendengar perkataan Tian Luis Yang Gowen, sip pukulan geledek. Apa benar anak manis yang lincah lues itu telah dibunuh oleh Haknia Samelong? Hampir tak percaya akan pendengarannya tadi, maka Kwee Chugie menanya. Sahabat, kau jangan main-main. Apa betul nona kecil itu dibunuh? Kalau dibunuh, siapa pembunuh kejam itu? Tolong Goweng kasih tahu. Sip pukulan geledek tercengang mendengar kata-kata Kwee Chugie, yang semestinya marah dan menyerangnya mendengar keponakannya sudah dibunuh mati. Anak muda, sahutnya kemudian. Kau jangan recoki perkara anak kecil itu sekarang kau lawan aku 300 jurus, kalau aku kalah baru kita bicara tentang anak bau itu. Apa bicara Goweng dapat dipegang kata Kwee Chugie, yang ada harapan bahwa anak kecil mungil itu jiwanya tak dihabiskan mana kalah mendengar perkataan sip pukulan geledek tadi. Tian Lui Chiang belum pernah tak pegang janji sahut sip pukulan geledek seraya tepuk-tepuk dadanya. Bagus kata Kwee Chugie. Mari kita mulai. Goweng lantas saja mulai menyerang dengan golok besarnya. Pantasan Goweng mendapat julukan sip pukulan geledek karena tenaganya besar. Golok yang dimainkannya menghembuskan angin yang menderu-deru, menandakan bahwa tenaganya sangat hebat. Tapi, Kwee Chugie melayani ia dengan tenang-tenang saja. Jurus demi jurus telah dilewati, setelah jurus ke-15, tampak Tian Lui Chiang Goweng sudah mulai kendur serangannya. Ia sudah mulai capek terlalu banyak mengobral tenaganya untuk menjatuhkan lawannya. Pada jurus ke-17 dengan enak saja, pedang Kwee Chugie menyontek pergelangan tangan Goweng yang mencekal golok hingga senjata berat itu jatuh di tanah. Sambil pegangi pergelangan tangannya yang berlumuran darah, sip pukulan geledek berdiri bengong mengawasi Kwee Chugie yang bersenyum-senyum ke arahnya. Tian Lui Chiang Gowen merasa berterima kasih kepada lawannya sebab kalau Kwee Chugie berlaku telengas, siang-siang ia sudah direbohkan dengan mandi darah. Goweng, aku harap kau buktikan perkataanmu, kata Kwee Chugie ketawa. Ini buktikan terdengar orang berkata di belakang Kwee Chugie, bacokan golok menyusul dengan dasyat sekali. Lain golok menyapu lambungnya. Untung Kwee Chugie lihai. Golok yang membacok pundaknya, ia kelit dengan mengelakan diri. Berbereng ia. Enjot kakinya melambung ke atas hingga sabetan golok ke lambungnya dapat dihindarkan. Begitu ia turun menginjak tanah, penyerang pertama sudah tidak kasih kesempatan padanya. Goloknya berkelebat mengarah dada, tapi Kwee Chugie tidak gugup. Pedangnya dipakai menangkis dari bawah ke atas hingga dua senjata beradu mengeluarkan suara keras sekali. Tangannya orang yang memegang golok tergetar. Kwee Chugie tidak sia-siakan kesempatan ini. Pedangnya nampak menusuk dan keres menusuk perut. Darah keluar sebagai air manjur ketika pedangnya Kwee Chugie ditarik pulang untuk menangkis serangan golok kawannya si korban yang membabat pinggangnya. Orang itu menarik pulang goloknya. Kwee Chugie merangsek dengan jurus topco asimhiat atau ular berbisa mencari lubang. Pedangnya Kwee Chugie bersarang di dada lawannya hingga arwahnya orang itu juga menyusul arwah kawannya yang barusan pergi. Gowin berdiri bengong saja. Ia tidak membantu dua kawannya yang mengeroyok Kwee Chugie. Kenapa? Karena meskipun ia seorang kasar, Gowin tidak mau melanggar janjinya kepada Kwee Chugie. Sambil membersihkan pedangnya yang meminta dua korban, Kwee Chugie ketawa pada Gowin dan berkata, Goweng, sekarang kau boleh cerita tentang anak kecil itu. Anak muda, sahut isi pukulan geledek. Meskipun aku kasar, aku belum pernah merusak perjanjian. Kau lihat, barusan kalau aku tidak pegang janji. Tentu aku ikut mengeroyok kau. Terus terang ku katakan. Padamu bahwa nona kecil itu tidak jatuh dalam tangan kami. Percayalah pada omongan Gowen. Kalau kau tidak mau percaya juga, itu terserah. Kwee Chugie berdiri bengong. Ia percaya pada keterangan sip pukulan geledek. Pikirannya jadi bingung, kemana dia harus mencari si nona cilik itu siapa yang sudah membawanya pergi. Kwee Chugie menjadi lesu oleh karenanya. Ketika ia menanyakan halnya suami istri yang dibunuh itu, Kwee Chugie hanya dapat keterangan bahwa mereka adalah hartawan dari si Eketchun. Soal lainnya Gowen tidak mau cerita sebab itu adalah urusan Heknia Semeleng katanya. Ia orang bawahan hanya menurut perintah atasan saja. Kwee Chugie mengucapkan terima kasih atas keterangan Gowen. Kemudian mereka berpisahan. Gowen berlalu dari situ, Sementara Kwee Chugie meneruskan menggali kuburan untuk mengubur mayat hartawan suami istri. Setelah selesai, ia berdiri sejenak di depan kuburan dan mulutnya kemak kemik, entah apa yang ia katakan. Rupanya ia berjanji bahwa bagaimana juga ia akan mencari sampai dapat Lan Ying yang entah dibawa oleh siapa. Sejak itulah Kwee Chugie mencaharilan ingsa yang darah cilik itu terus menghilang tak meninggalkan jejak. Meskipun demikian, ia percaya satu waktu ia akan berjumpa pula dengan gadis cilik lindah dan menarik hatinya itu. Karena setiap saat belum pernah menghilang senyumannya yang manis menari-nari dalam kelopak matanya. Tempat itu berada di luar kota Hoaim. Dalam perantauannya, sekali ia ingat akan tempat yang berkesan baginya itu. Pasti Kwee Chugie menyediakan tempo untuk menengoki tempat tersebut. Di esanan untuk beberapa hari lamanya ia membuang tempo pergi sana-sini, seakan-akan ingin menjumpai pula si darah cilik yang sangat menarik hatinya itu. Seng tempo berjalan cepat. Lima tahun kemudian tempat itu masih tak terlupakan oleh Kwee Chugie yang namanya sekarang telah menjulang tinggi dalam rimba persilatan. Kwee Chugie tai hiap menjadi buah bibir di antara orang-orang kuat yang baik dan jahat, malah di antara orang-orang miskin. Nama itu sangat populer karena perbuatan-perbuatan Kwee Chugie yang banyak menolong orang-orang susah. Pada suatu hari ketika Kwee Chugie untuk kesekian kalinya mengunjungi tempat yang mengesankan di luar kota Hoaim itu. Setelah ia berjalan sana-sini dengan harapan kosong dapat menemui pulalan ing, si mungil, ia duduk mengasor di atas sebuah batu yang terdapat tidak jauh dari sebuah pohon besar. Ia memandang jauh, jauh ke depan dengan pikiran melayang-layang. Terbayang si mungil pada kelopak matanya, sujennya pada pipi kanannya yang kalau ketawa memikat siapa yang melihatnya, membuat Kwee Chugie terkenang sekalipun pertemuan ia dengan si darah cilik dahulu itu hanya sebentaran saja. Entah bagaimana, ia sendiri juga tidak tahu kenapa hatinya terpikat oleh si darah cilik yang mungil itu, sampai berkali-kali ia datang ke tempat itu seakan-akan ia tidak percaya bahwa ia tidak akan menemui pulalan ing, si mungil. Lima tahun sudah lewat, entah si darah cilik sekarang bagaimana keadaannya. Pasti ia akan merupakan Sweet Seventain, yang kecantikannya tiada taranya. Kwee Chugie heran atau tidak habis mengerti. Dalam perantauannya ia menemukan banyak gadis-gadis yang cantik-cantik, tetapi tidak membuat hatinya tergerak sejaknya. Menemui Lan Ing, seakan-akan hatinya membeku gara-gara si darah mungil, yang sepantasnya menjadi adiknya. Matanya berkaca-kaca, entah apa yang membuat hatinya menjadi sedih dan menangis. Pada saat itulah tiba-tiba Kwee Chugie dibikin kaget mendengar suara ketawa ngikik di balik pohon sekali enjot tubuhnya mencelat ke arah pohon. Di lain detik ia sudah berhadapan dengan darah kecil langsing yang cantik luar biasa bersenyum-senyum ke arahnya. Kau, oh, kau! Kwee Chugie terbelalak matanya. Ya, aku Lan Ing sahut suara empuk mengaduk. Kau, Kwee Chugie kenali Lan Ing, melihat sujen pada pipi kanan yang bergerak-gerak ketika si cantik bersenyum manis. Hampir saja ia menubruk dan merangkul Lan Ing seketika, saking girangnya. Kalau saja ia tidak ingat bahwa Lan Ing sekarang bukannya Lan Ing yang berusia 12 tahun dulu. Ia hanya menatap wajah Lan Ing yang sangat cantik itu. Engkogie, kenapa kau menangis tanyalan Ing, ketika melihat matanya Kwee Chugie berkaca-kaca? Aku menangisi kau, adik Ing, Kwee Chugie mengaku belak-belakan. Kenapa Engkogie tangisi aku, aku toh tidak mati sahut si cantik lucu. Adik Ing, kau bikin pamanmu putus harapan mencarimu, ujar Kwee Chugie halus. Engkogie, asal kau berani bahasakan diri paman lagi, akan kucubit kau mengancam si jelita seraya unjukkan jari jempol dan telunjuknya yang putih halus. Kwee Chugie melengak tapi sejenak kemudian dengan bersenyum ia berkata, Adik Ing, kau jangan main-main dengan Pak Aduh. Memangnya aku tidak berani buktikan ancamanku? Hihihi. Si darah cilik ketawa geli seraya tarik pulang. Tangannya yang barusan mencubit lengannya Kwee Chugie sampai teraduh-aduh. Sekali lagi kau membahasakan diri paman, lihat saja nanti Lan Ing menambahkan, sehabisnya ia ketawa ngikik, Kwee Chugie jadi berdiri bagai terpaku, menyaksikan keberanian Lan Ing dan gayanya yang lucu jenaka sebaliknya si darah cilik ketawa ngikik lagi melihat Kwee Chugie sikapnya pada saat itu seperti orang yang tolol. Pada saat itulah tumbuhnya cinta murni dari Kwee Chugie terhadap Lan Ing. Ia sekarang sadar bahwa kenangan dan perasaan rindunya pada Lan Ing lantaran cinta dalam artian mengambil Lan Ing sebagai kawan hidupnya. Sejak itulah Kwee Chugie dan Lan Ing perhubungannya makin akrab. Pada suatu hari Kwee Chugie belak-belakan menyatakan cintanya pada Lan Ing dan minta Lan Ing suka menjadi istrinya. Tapi Lan Ing mengajukan syarat yang Kwee Chugie menemukan kesulitan. Syarat itu ialah Kwee Chugie harus keluarkan semua kepandainya untuk menjatuhkan Lan Ing. Kalau si darah jelita dapat dikalahkan, baharu Lan Ing dengan rela dijadikan istrinya Kwee Chugie. Kwee Chugie adalah satu tai hiap, pendekar besar. Untuk mengalahkan Lan Ing tidak akan menemukan kesukaran, pikirnya. Cuma kalau Lan Ing sudah kalah, apasih nona cantik tidak jadi uring-uringan? Maklumlah orang perempuan suka menang sendiri untuk dapatkan si cantik, terpaksa Kwee Chugie ikutkan kemauannya Lan Ing mereka telah pilih suatu tempat yang baik untuk pertandingan. Di bawah terangnya Seng Rembulan, mereka pada suatu malam telah bertempur hebat. Kwee Chugie yang mengira dengan mudah saja mengalahkan Lan Ing, ternyata meleset perhitungannya. Perlawanan Lan Ing sangat gigih, malah hampir-hampir Kwee Chugie jadi pecundang kalau ia tidak sangat lihai meluputkan diri dari serangan Lan Ing yang berbahaya. Sampai 300 jurus yang ditetapkan, mereka tidak ada yang kalah dan menang. Mereka bertanding seri. Hal mana membuat Kwee Chugie sangat heran. Dari mana Lan Ing mempunyai kepandayan demikian ampuhnya. Ketika Kwee Chugie menanyakan hal ini, Lan Ing hanya menjawab dengan senyuman saja. Ia tidak mau menerangkan siapa gurunya. Untuk menyenangkan hatinya si cantik, Kwee Chugie tidak mendesak dalam hal itu. Sebenarnya, dengan pertandingan seri itu berarti cita-cita Kwee Chugie untuk memperistrikan Lan Ing menjadi buyar. Namun, oleh karena si jelita kasihan kepada si pemuda yang sungguh-sungguh hendak mengambil dirinya sebagai kawan hidup, akhirnya si jelita lelah juga dijadikan istrinya Kwee Chugie. Suami istri itu hidup akur dan beruntung. Pada suatu hari ketika suami istri pendekar itu lewat di luar dusun Kun Hiang, mereka menemukan dua pria yang sedang bertempur seru. Tidak jauh dari mereka ada satu wanita cantik yang sedang memegangi anak perempuan kira-kira berusia 4-5 tahun. Tampak romannya sangat gelalisah menyaksikan dua pria itu yang berkelahi mati-matian. Engkogle, mari kita pisahkan mereka mengajak Lan Ing tunggu dulu kata Kwee Chugle, menyusul ia. Perdengarkan tertawanya yang melengking nyaring mengandung luwekang hingga dua orang yang sedang bertempur tadi lompat memisahkan diri seperti ketakutan. Itulah suara ketawanya Kwee Chugie yang sangat terkenal di kalangan kengow. Orang jahat yang mendengar suara ketawa itu akan lari terbirik-birit, sedang orang baik-baik akan berdiri terpaku seperti mentaati perintah. Tampak dua bayangan melesat saling susul, begitu suara ketawa berhenti. Mereka itu adalah Lan Ing dan Kwee Chugie. Terlambat ketika mereka sampai di tempat perkelahian. Karena salah. Satu pria yang berkelahi tadi, dengan kecepatan kilat sudah menyambar tubuhnya si wanita cantik di bawah kabur. Anaknya menangis memanggil, Ibu, Ibu. Tanda petik. Pria yang ada di situ menghampiri si bocah sambil mengelus-elus kepalanya. Ia berkata, Anak Hyang, biarkan Ibu Durjana itu di bawah gendaknya. Ayah nanti cari Ibu lain yang lebih menyayangi Anak Hyang. Tanda petik. Adik Ing, kau kejar manusia itu kata Kwee Chugie pada istrinya, yang lantas enjot tubuhnya melesat menyusul pria yang lari tadi membawa si cantik, sedang Kwee Chugie menghampiri pria yang tengah mengelus-elus kepala anaknya. Ketika Kwee Chugie belajar kenal, ternyata pria itu bernama Liu Win Chiang, penduduk dari Gusun Kun Hiang. Perempuan yang dibawa lari itu adalah istrinya dan pria yang menculik istrinya itu bernama Oe Ye Hoan Chiang. Liu Heng, kau jangan khawatir. Isterimu akan kembali dengan pria jahat itu Kwee Chugie menghibur. Isteriku pasti dapat menyusul mereka dan membawa pulang. Terima kasih Kwee Heng. Tapi rasanya aku tidak begitu perlu lagi dengan perempuan begituan yang rela dibawa lari oleh lelaki lainnya sahut Liu Win Chiang tawar. Liu Win Chiang sebenarnya sangat gusar pada saat itu. Menuruti hatinya, ia kepingin mencaci Maki Seng istri dan Oe Ye Hoan Chiang, pria yang membawanya lari. Namun, seberapa bisa ia tekan kegusarannya itu di hadapan Kwee Chugie yang sangat dihormati orang. Lama ditunggu tidak kelihatan bayangannya Laning Kwee Chugie menjadi heran ia lalu menyusul setelah permisi pada Liu Win Chiang. Di sana ia lihat Hoan Chiang sudah ditotok roboh oleh istrinya sedang si wanita cantik, istrinya Liu Win Chiang tampak sedang berlutut di depan Laning Kwee Chugie. Heran cepat ia menghampiri istrinya, justru wanita itu sedang berkata pada Laning, Nona, kau jangan bunuh dia. Tunggu aku kasih keterangan, baharu Nona dapat mempertimbangkan duduknya perkara. Adik In, kasih kesempatan dia bicara, menyelak Kwee Chugie. Wanita itu menerangkan di depan suami istri pendekar kita bahwa Oe Ye Hoan Chiang adalah pemuda pujaannya dan mereka berjanji akan menjadi suami istri. Apa mau, pada enam tahun berselang Oe Ye Hoan Chiang pergi merantau tidak terdengar kabar beritanya hingga putuslah harapan wanita itu, yang bernama Li Cheng Hoa bahwa kekasihnya akan kembali dengan selamat. Maka ketika keluarga Liu datang meminang, Cheng Hoa tidak punya alasan untuk menolak dan lamaran diterima oleh orang tuanya Cheng Hoa. Ion Chiang dan Cheng Hoa menikah kira-kira hampir dua tahun, lahirlah seorang anak perempuan yang dinamai Bwee Hyang. Mereka sangat beruntung dengan lahirnya Seng Puteri. Apa mau, tiba-tiba Oe Ye Hoan Chiang muncul kembali dari perantauannya dan telah menagih janji pada Cheng Hoa untuk sehidup semati. Cheng Hoa jadi serba salah. Ia memang mencintai Hoan Chiang, tapi sekarang ia sudah punya suami. Bagaimana ia harus mengambil keputusan? Cheng Hoa. Di desak Hoan Chiang, ragu-ragu ia untuk meninggalkan Liu Win Chiang, suaminya sampailah pada hari itu, ketika Cheng Hoa dan suami serta anaknya pulang, habis menghadiri pernikahan salah satu familinya, telah terjadi perampasan terang-terangan oleh Oe Ye Hoan Chiang atas dirinya Cheng Hoa. Sekarang bagaimana kau ambil keputusan tanya Lan Ying, ketika Cheng Hoa habis menutur dan ia menangis sesengguhkan. Kejadian sudah jadi begini. Aku akan mengikut Hoan Chiang, sahut Cheng Hoa. Lan Ying melirik pada Kwee Chugiei seperti yang minta advisnya Seng Suami. Kau pikir bagaimana Kwee Chugiei tak dapat mengambil keputusan? Enci Cheng pulang lagi pada suaminya tentu tak bakal hidup tentramu untuk selanjutnya karena ia pasti akan mendapat rupa-rupa hinaan. Malah belum tentu suaminya akan menerima ia kembali, setelah adanya kejadian begini. Aku pikir, biarkan saja dia ikut orang si Oe Ye sebab orang si Oe Ye sangat mencintai Enci Cheng, sehingga berani menempuh bahaya untuk merampas kekasihnya. Aku rasa dia tak akan membuat terlantar dirinya Enci Eng. Coba, apa betul putusanku ini, Eng Kogiei? Demikian pendapat si jelita, yang ternyata lebih cerdik dari suaminya dalam soal mengambil keputusan. Kwee Chugiei ketawa. Adi Aing, katanya. Aku setuju dengan keputusanmu. Oe Ye Ho Anci yang segera dibebaskan dari totokan lalu menghampiri Cheng Hoa yang masih berlutut dan sama-sama Cheng Hoa berlutut di depannya Kwee Chugiei suami istri untuk mengucapkan terima kasihnya atas kemurahan hati mereka. Kwee Chugiei merasa tidak enak, cepat ia suruh mereka bangun. Lan In senang pada Cheng Hoa yang tidak genit seperti diduga semula. Sekarang kalian hendak tinggal di mana tanya Lan In masih belum ada ketetapan, sahut Hoan Chiang Yang. Mendahului Cheng Hoa. Sebab kalau aku kembali ke Kun Hiang, aku khawatir akan mendapat gangguan dari Li Win Chiang yang pasti masih panas hatinya. Kalau begitu, kata Lan In sambil melirik pada Kwee Chugiei. Untuk sementara sampai kalian dapat tempat yang tetap mari ikut kami saja, tinggal sama-sama. Terima kasih, Nona. Kau sungguh baik sekali, sahut Cheng Hoa lantas. Kwee Chugiei ketawa pada istrinya sebab ia tahu maksud Lan In yang pada saat itu sedang mengandung tujuh bulan sudah dekat tempohnya ia melahirkan dan memerlukan bantuan orang. Ia setuju seng istri memilih Cheng Hoa sebagai teman dan yang nanti akan menolong Lan In di waktu sampai tempohnya seng istri melahirkan. Kwee Chugiei tidak kembali pada Li Win Chiang, sebaliknya, ia ajak istrinya pulang bersama-sama dengan Cheng Hoa dan Oe Ye Hoan Chiang. Betul tajam pengelihatannya Lan In Cheng Hoa adalah merupakan teman dan pembantu yang memuaskan di waktu ia bersaling. Kwee Chugiei dan Lan In bukan main girangnya anak yang pertama dilahirkan itu lelaki. Oe Ye Hoan Chiang dan Cheng Hoa Sayang pada anak itu seperti pada anaknya sendiri hingga suami istri pendekar kita merasa sangat berterima kasih. Makin neret saja perhubungan mereka, sampai kemudian mereka telah angkat saudara. Kwee Chugiei dan Lan In memberi nama satu huruf sin, mujizat, pada anaknya jadi bernama Kwee Sin. Pemberian nama itu berdasarkan perjodohan Kwee Chugiei dan Lan In yang boleh dikatakan mujizat, berpisahan lima tahun, perbedaan umur jauh dan melalui pertarungan untuk merangkap jodoh. Ketika Kwee Sin sudah berumur satu tahun lebih, tiba-tiba pada satu hari Oe Ye Hoan Chiang membawa pulang satu anak perempuan kira-kira berusia dua tahun. Entah anak siapa, menurut Oe Ye Hoan Chiang ia dapat merebut dari seorang okepa, jagoan, melalui pertarungan hebat. Ia merebut anak itu didorong oleh perasaan kasihan karena anak itu menangis saja dan dibentak-bentak oleh jagoan tersebut, yang belakangan diketahui bernama Hoan Toa. Ketika Hoan Chiang menanya anak siapa itu menangis saja, Gou Toa menjadi marah hingga mereka jadi bertengkar disusul oleh perkelahian seru Oe Ye Hoan Chiang dikeroyok oleh Gou Toa dan kawan-kawan. Untung ia dapat merobohkan Gou Toa dan kawan-kawannya, kemudian merampas anak itu. Kalian belum punya anak, baik sekali kalau merawat anak itu sebagai anak kalian, berkata Laning kepada Oe Ye Hoan Chiang dan istrinya. Cheng Hoa sangat senang pada anak itu yang ternyata sangat jenaka dan berani setelah beberapa saat saja mereka berkumpul. Dengan persetujuan Kue E Chugie dan istri, Cheng Hoa kasih nama anak itu Eng Lian. Dalam usia dua tahun, Eng Lian sudah mulai melucu hingga menarik simpati Laning pada suatu hari untuk menghadiri pesta pernikahan dan seorang sahabatnya, Kue E Chugie dan Laning telah membawa Eng Lian ikut serta, sedang Cheng Hoa diwajibkan menjaga Kue E Sin. Oe Ye Hoan Chiang pada hari itu tidak ada di rumah, sedang keluar menemui sahabatnya. Ketika Kue E Chugie dan Laning pulang, alangkah terkejutnya mereka sebab Cheng Hoa kedapatan tangannya di telikung sedang mulutnya disumpal kain-kainan atau kain popek dari Kue E Sin hingga ia tidak bisa buka suara berteriak. Sementara Kue E Chugie melihat Kue E Sin, seng istri telah membukai ikatan Cheng Hoa dan dikeluarkan kain-kainan yang menyelot mulutnya Cheng Hoa. Kue E Chugie disana sudah berteriak celaka sebelum Cheng Hoa dapat menuturkan apa-apa ketika ditanya Laning kaget si cantik mendengar teriakan suaminya. Cepat ia masuk ke kamar, di mana ia dapatkan Kue E Chugie berdiri menjublak, sedang Kue E Sin sudah tidak kelihatan di atas tempat tidurnya. Laning menubruk tempat tidur kosong sambil menangis gegerungan. Menurut Cheng Hoa yang menculik Laning adalah dua orang yang tubuhnya pendek dan satu jangkung wajah mereka tidak kelihatan karena mereka mengenakan kedok. Cheng Hoa tidak pandai silat, maka ia tidak dapat memberikan perlawanan. Ketika ia hendak berteriak sudah keburu ditekap mulutnya kemudian disumpal kain-kainan dan tangan serta kakinya diikat kencang. Kue E Chugie lantas keluar mencari keterangan dan minta bantuan kawan-kawan, tapi luput diketemukan kawanan penculik itu ia pulang waktu sore dengan muka lesu. Laning terus-terusan menangis, meskipun Kue E Chugie dan Cheng Hoa bergiliran menghiburnya. Oe Ye Hoan Chiang juga kaget ketika pulang menemukan kejadian yang tidak diinginkan itu. Ia pun turut menghibur si cantik, akan tetapi si cantik tetap menangis si anaknya yang hilang. Oe Ye Hoan Chiang juga tidak tinggal diam, ia juga keluar dan mencari keterangan di sana-sini, tapi hasilnya nihil. Sejak hilangnya Kue E Sin Rumah Tangga Kue E Chugie nampak tidak bahagia. Tiap hari kelihatan Laning bersusah hati. Kue E Chugie menjadi bingung. Ia lalu ambil keputusan untuk mencari ke lain tempat. Ketika mau berangkat, ia pesan istrinya supaya menjaga diri jangan menangis saja. Ia akan mencari anaknya di lain tempat dan minta teman-teman tolong mencarikannya. Laning tidak kata apa-apa sedang pada Cheng Hoa, Kue E Chugie juga tinggalkan pesan supaya tolong menjaga istrinya dan seberapa bisa menghiburnya, jangan terlalu berduka, dikhawatir kesehatannya nanti terganggu. Tapi, ketika semua sudah diatur beres, ternyata Kue E Chugie menghadapi kebingungan lagi. Karena ketika ia pulang ternyata istrinya sudah pergi. Ia hanya dapat secari kertas yang tertulis, dapatkan kembali anak kita. Baru aku mau berkumpul lagi. Nyaris gila Kue E Chugie ditinggal pergi oleh Laning Si Mungil. Sejak itulah pikiran Kue E Chugie seperti orang Iing Lung ia telah meninggalkan rumahnya dengan tidak diketahui oleh Hoa Ye Hoan Chiang dan istrinya. Kue E Chugie telah merubah namanya menjadi Lyok Sinshe untuk menyerap-nyerapi anaknya. Ia menjalankan pekerjaan tukang Hoa Amiya, tukang Ramal Nasib, dan mengobati orang sakit, Sinshe. Hatinya kosong sejak kehilangan anak dan istrinya. Kue E Chugie mengumpatkan namanya menjadi Lyok Sinshe, ini sebenarnya hanya bermaksud menghindarkan banyak musuhnya yang mengarah dirinya. Dalam keadaan Iing Lung, ia tidak ungkulan melayani musuh-musuhnya yang berkepandayan tidak rendah. Ia tahu adat istrinya sangat keras. Meskipun ia menemukan istrinya dan diajak berkumpul kembali tak akan berhasil. Ia toh masih terus mencari. Pikirnya, kalau nanti sudah ketemu, bagaimana baiknya saja ia mengambil sikap supaya Hatilan Iing menjadi lemah dan bersedia berkumpul lagi untuk mencari anaknya bersama-sama. Akan tetapi bertahun-tahun dicari, jangan lagi anak sedapun istrinya tidak kelihatan batang hidungnya. Makin kesepian Kue E Chugie sehingga ia menjadi putus asa. Nyaris ia membunuh diri kalau tidak tiba-tiba kupingnya seperti ada yang membisiki. Percuma kau jadi tai hiap untuk mencari anak dan istri saja tidak becus. Entah siapa yang membisiki kupingnya, mungkin salah satu loociampue yang menaruh perhatian atas dirinya semangatnya timbul lagi. Pada suatu hari, ketika ia iseng-iseng memasuki kuil tiang Ouk Siye untuk mencabut Ciam Si, waktu ia keluar lagi dengan tiba-tiba perhatiannya tertarik pada seorang bocah kurus kering yang lincah dan gesit sedang bermain petak bersama teman-temannya. Makin diperhatikan, ia makin tertarik pada si bocah dari kalangan jembel itu. Anak itu ternyata loin adanya yang belakang Kue E Chugie yakin betul bahwa anak ini ada. Puterannya yang hilang. Karena selain tanda daging mencendil di belakang telinganya, yang merupakan tanda khas dari. Puterannya yang hilang dan anak itu makin meningkat usianya makin ngata wajahnya menyerupai dirinya. Kue E Chugie oleh sebab itu, bukan main girangnya Kue E Chugie. Karena dengan diketemukannya Kue E Sin, maka istrinya akan dengan mudah dipanggil pulang, manakala di ketawilan ing ada di mana. Kue E Chugie belum mau mengaku bahwa ia adalah ayahnya pada loin karena ia belum menemui jalan untuk meyakinkan loin bahwa dirinya adalah ayahnya. Lain daripada itu, juga Kue E Chugie tidak mau pelajaran loin terganggu oleh pertemuan mereka sehingga loin nanti tidak begitu tekun dalam belajarnya lantaran menganggap dirinya adalah ayahnya sendiri, Sebagai mana kebiasaan anak-anak yang suka manja kepada ayahnya. Kue E Chugie terus menurunkan semua kepandainya dalam ilmu silat dan surat sehingga kepandain loin sudah berimbang dengan dirinya dan hanya memerlukan penggembelangan lewekang saja dan setelah itu si bocah akan menjadi seorang bocah yang luar biasa kepandainya silatnya. Pada malam itu, Kue E Chugie sudah tak tahan menutup rahasianya. Maka ia hendak menceritakan satu kisah kepada loin. Akan tetapi justru saat itu ia telah disatroni oleh si Yau San Gau Oke yang diperkuat oleh Siong Leng dan Jin Leng Tojin serta Tia Chihua Oshio, si pendeta jari besi. Dan pada akhirnya Liok Sing Sehe, Kue E Chugie, kena dibokong oleh Kim Popo dan jatuh di jurang. Kue E Chugie adalah orang yang sangat lihai. Tidak mudah ia mati jatuh ke jurang. Waktu ia terpelanting, dengan kepandainya menggunakan ilmu meringankan tubuh, ia mendarat pada satu dahan pohon dengan selamat. Ia tahu bahwa ia terkena racun jarumnya si nenek. Cepat ia menelan lima biji obat pilnya sekaligus, hingga menjalarnya racun tertahan. Kemudian ia mencari tempat untuk bersemedi, di mana ia mengerahkan lukangnya dan berhasil mengeluarkan racun serta jarum Kim Popo melalui jari jempolnya yang ia kupas sedikit sebagai jalannya darah. Penaganya sudah hampir habis diperas untuk mengeluarkan racun dan jarum jahat, maka Liok Sing Sehe, Kue E Chugie, tidak berani lagi naik ke atas jurang untuk menggempur musuh-musuhnya lagi. Di sedang Loing, ia percaya tentu sudah menyelamatkan diri. Ia tahu bahwa Loing adalah satu bocah cerdik. Ia percaya dalam perantauan bocah itu tidak bakal menemui kesulitan. Maka, setelah ia merasakan badannya mulai mempunyai tenaga lagi, Liok Sing Sehe memutari lembah dan mencari buah-buahan untuk mengisi perutnya yang lapar. Dengan tidak diduga-duga dalam lembah itu ketemu Oe Ye Hoan Chiang dan Nyonya, yang menetap di situ. Bukan main menggirangkan pertemuan mereka dan melihat Eng Lian sudah besar dan ia perkenalkan namanya Tan Sian Seng. Ia beristirahat di rumahnya Oe Ye Hoan Chiang dan sangat dihormati oleh Tuan dan Nyonya rumah seperti yang Eng Lian pernah tuturkan pada Loing. Pada suatu hari Oe Ye Hoan Chiang pulang dari bepergian, ia sampaikan kabar pada Kwe E Chugiei bahwa ia melihat satu wanita cantik yang romannya persis seperti Lan Ing dalam sebuah rumah penginapan. Ia tidak berani menegur, karena adatnya Lan Ing yang istimewa, salah-salah ia bisa kena semprot. Kwe E Chugiei tahu bahwa Lan Ing sangat sayang pada Cheng Hoa, maka ia ajak Cheng Hoa pergi untuk menemui istrinya karena ia sendiri tentu tidak ungkulan membujuknya. Itulah kejadian yang Eng Lian tuturkan pada Loing, katanya Tan Sian Seng menghilang, ibunya juga turut menghilang. Ternyata kedatangan Kwe E Chugiei dan Cheng Hoa ke rumah penginapan sudah terlambat. Lan Ing sudah pergi entah kemana. Kwe E Chugiei coba mencari di sekitar rumah penginapan tersebut, Lan Ing tetap tidak dapat dijumpai. Dengan begitu Kwe E Chugiei menjadi lesu, ia ajak Cheng Hoa pulang kembali. Di tengah perjalanan, Kwe E Chugiei ketemu Oe Ye Hoan Chiang yang sedang menolong orang yang terluka parah. Kiranya yang terluka itu adalah Ngo Tok Sian Jin dari Ngo Tok Kau. Kau cu dari Ngo Tok Kau itu dikeroyok oleh musuh-musuhnya. Untung ia liai dan dapat memukul mundur lawan-lawannya. Cuma saja ia sendiri mendapat luka di dalam yang sangat parah, hingga jalan belum berapa tindak ia sudah hambruk. Untunglah musuh-musuhnya tidak datang kembali, kalau tidak, celakalah Ngo Tok Sian Jin menemukan ajalnya yang terhina. Ngo Tok Sian Jin merasa berterima kasih kepada Oe Ye Hoan Chiang yang coba menolong dirinya dengan sungguh-sungguh tapi tidak bisa tertolong karena lukanya sangat parah. Di waktu mau menarik napasnya yang penghabisan, Ngo Tok Sian Jin serahkan si culeng pada Oe Ye Hoan Chiang. Ia minta dengan sangat supaya orang si Oe Ye itu suka menggantikan ia sebagai kau cu dari Ngo Tok Kau. Ia khawatir tanpa ada pimpinan dari seorang baik, Ngo Tok Kau tentu bisa berantakan karena orang-orangnya agama panca bisa itu terlalu fanatik. Oe Ye Hoan Chiang hobinya menyelidiki racun ular. Maka banyak ular berbisa ia dapat tak luki. Kintia diminta untuk mengepalai agama panca bisa, Ngo Tok Kau, hatinya tertarik untuk mengetahui empat macam racun lainnya kecuali ular. Maka permohonannya Ngo Tok Sian Jin ia terima dengan baik. Dengan dihantar oleh Kue Ye Chu Gie, Oe Ye Hoan Chiang dan istrinya langsung pergi ke markas Ngo Tok Kau. Dengan mudah, setelah menunjukkan lambang kau cu yang berupa seiculeng, Oe Ye Hoan Chiang diterima menjadi kau cu. Kue Ye Chu Gie tinggal lama juga dalam markas Ngo Tok Kau untuk melindungi Oe Ye Hoan Chiang kalau ada pengikutnya Ngo Tok Kau yang tidak senang pada kau cu yang baru dan merontak. Akan tetapi sebegitu jauh, ia lihat orang-orang Ngo Tok Kau pada menghormati ketuanya oleh sebab itu pada suatu hari, ia mohon berpisah dengan Oe Ye Hoan Chiang suami istri. Katanya ia mau menyerap-nyerapi istrinya, Lan Ing ia juga memesan pada Oe Ye Hoan Chiang supaya tolong juga menyerap-nyerapi hanya Lan Ing, yang Mana disanggupi oleh kau cu baru dari agama panca bisa itu. Berbareng dengan itu, Oe Ye Hoan Chiang telah mengirim orang untuk mengambil yang Lian tapi ternyata si darah cilik sudah tidak ada lagi di rumahnya, sudah kosong. Oe Ye Hoan Chiang dan Cheng Hoa menyesal dan berduka dengan lenyapnya yang Lian yang mereka pandang seperti anaknya sendiri. Atas permintaan Ngo Tok Sian Jin, Oe Ye Hoan Chiang telah merubah namanya menjadi Tewong Hongkin. Maka nama inilah yang terkenal di antara orang-orang yang Ngo Tok Kau. Dalam pada itu rimba persilatan telah digemparkan oleh munculnya Lam Hai Moli yang telah membinasakan Hek Niasa Melong dan mengubrak abrik sarangnya. Bukan itu saja, beberapa perkumpulan jahat juga sudah disikat oleh Lam Hai Moli. Kue Ye Hoan Chiang tertarik hatinya sebab bukan saja sepak terjangnya membasmi kejahatan, malah menurut cerita orang, Lam Hai Moli orangnya sangat cantik. Ia jadi terkenang akan istrinya yang sangat cantik. Ia ragu-ragu kalau Lam Hai Moli itu Lan Ing adanya. Tidak mungkin Lan Ing yang cantik lemah gemulai itu menggunakan nama seram seperti Lam Hai Moli, wanita hantu dari Laut Kidul. Meskipun demikian, ia terus melakukan penyelidikan. Ketika ia jalan sampai di Dusun Kun Hiang, ia mendapat kabar tentang bentrokan Li Wang Wee dan Tan Wang Wee, di mana Tan Wang Wee telah mengundang Su Choan Sam Set. Ia ingat bahwa Li Wang Wee adalah suaminya Cheng Hoa. Ia lantas mempunyai ingatan untuk menolongnya di waktu perlu, karena ia tahu benar bahwa Su Choan Sam Set itu berkepandayan tinggi, anak murid dari Tieta Wang Ie Jielo dari daerah Su Choan. Sejak berpisah dengan Tong Hong Kin, Oe Ye Hoan Chiang, Kwe E Chugie telah mengenakan kerudung merah waktu membasmi kejahatan. Maka dalam tempo pendek sepak terjangnya telah menggemparkan dan orang sangat memuji kepada kepandayan si kerudung merah. Kwe E Chugie bukannya takut dengan pembalasan ia hanya khawatir menambah banyak musuh kalau ia muncul dengan wajah aslinya. Dirinya sudah sangat terkenal dan sedang dicari-cari oleh banyak musuh-musuhnya, seperti kejadian di Tong Hong Ke Tempo Hari disatroni oleh Xiao San Nao Oke hingga ia terpaksa bertempur untuk membela diri. Demikian, ia telah mengikuti perkembangan bentrokan antara Li Wu dan Tan Wang Wee. Di dalam saat yang genting, ialah di waktu Wee Ye Hi yang hendak menabaskan pedang pada lehernya sendiri, Kwe E Chugie muncul dan menakluki tiga orang jahat dari Su Choan. Ketika berpisahan dengan Li Wang Wee, Kwe E Chugie meneruskan perjalanan mencari Lo In dan Lam Hai Moli. Ia mendengar tentang munculnya satu bocah muka hitam yang berkepandayan luar biasa hingga menduga bocah itu tentu Lo In adanya. Tapi, kapan ia ingat bahwa Lo In tidak berwajah hitam, hatinya menjadi ragu-ragu jadi terhadap Lam Hai Moli dan Hek Bin Sintong? Kwe E Chugie ragu-ragu untuk menetapkan bahwa kedua orang itu adalah istri dan anaknya. Setelah banyak waktu dibuang untuk menyelidik dua orang tadi, Kwe E Chugie akhirnya mendapat laporan dari Tong Hong Kau Chu yang mendebarkan hatinya ialah Lam Hai Moli yang diduga istrinya itu ada di Choa Kok sedang Hek Bin Sintong sedang menuju ke sana. Entah bagaimana saat itu Kwe E Chugie sangat gelisah, tidak pernah sebelumnya pada saat itu ia rasa pasti bahwa Lam Hai Moli dan Hek Bin Sintong adalah istri dan anaknya, dua makhluk yang ia sangat rindukan untuk menemukannya. Perasaan khawatir seketika itu timbul, bahwa ibu dan anak itu akan bertempur mati-matian. Ia kenal tabiatnya Lo In tidak kejam, ia tidak begitu khawatirkan sebaliknya, Lam In istrinya sangat telengas dan suka mau unggul saja. Kalau Lo In nanti menimbulkan kemarahannya, pasti anak itu akan tewas jiwanya di tangan ibunya sendiri oleh sebab itu, Kwe E Chugie lantas menyusul ke Choa Kok. Ia tidak menemukan kesulitan karena semua benteng penjagaan sudah kena direbohkan oleh Lo In serta barisan ular jahat sebelumnya telah dilewati dengan ilmu entengi tubuhnya yang lihai. Cepat luar biasa, Kwe E Chugie menotok bebas korban-korban totokan Lo In. Di waktu baru saja ia menembusi benteng kelima, ia lihat senjata kebutan Lam Hai Moli sedang menurun hendak menghajar kepalanya Lo In ia kenali Lan In, istrinya. Cepat ia berseru menggunakan lewekangnya untuk mencegah Lam Hai Moli membunuh anaknya sendiri. Demikian penuturan Kwe E Chugie yang membuat Lo In sekarang yakin benar bahwa dirinya adalah anaknya Kwe E Chugie dan Lam Hai Moli. Meskipun demikian ia masih penasaran kenapa ibunda masih begitu muda belia, maka ia lalu menanya. Ibu, anak menanyakan keheranan saja, tapi harap ibu jangan marah. Lam Hai Moli bersenyum, lalu menyahut, kau tanyalah anak ibu tak akan marah. Ibu begini muda dan sangat cantik. Paling-paling juga umurnya tidak berjauhan dengan ncih yang. Bagaimana anak yang sudah berumur belasan bisa menjadi anak ibu Lo In belak-belakan menyatakan isi hatinya. Lam Hai Moli melenggak mendengar perkataan anaknya. Kwe E Chugie bersenyum-senyum sambil langguk-anggukan kepala, sedang para hadirin menahan ketawanya semua metu disorotkan kepada Lam Hai Moli. Ingin mereka ketahui apa jawaban si cantik dari Lam Hai itu. Lam Hai Moli tahu bahwa semua metu ditujukan kepadanya, menantikan jawabannya. Dengan bersenyum ia menjawab pertanyaan anaknya, anak memang mengherankan kalau kau tidak tahu sebabnya. Usia ibu sekarang sudah 36 tahun. Kalau wajah ibu masih tetap seperti gadis berusia 20-an tidaklah heran karena itu adalah pengaruh obat dari guru ibu di Lam Hai. Nanti, kapan kita ada kesempatan akan ibu ajak kau jalan-jalan ke Lam Hai untuk menemui Suchou, yang tentu akan merasa tertarik sekali pada dirimu. Dan ibu, itu Ang Hoa Lobo kenapa jadi murid ibu tanya lagi lho en. Lam Hai Moli kembali bersenyum, tetapi setelah itu ia lalu menutur singkat. Lan Ingin adalah muridnya Cheng Lian Sutai dari kuil Cheng Lian M.D. Lam Hai, yang telah membawa Lan Ingin ketika ditinggalkan oleh Kwee Chugie di bawah pohon. Lan Ingin adalah satu anak yang cerdik dan berbakat untuk menerima pelajaran ilmu silat. Maka ia sudah membawa si darah cilik di luar taunya Kwee Chugie. Ia bukan sengaja menculik, tetapi ia segan berurusan dengan Kwee Chugie yang tidak rela Lan Ingin dibawa olehnya, sebab Kwee Chugie kelihatannya sangat tertarik oleh si darah cilik. Lima tahun Lan Ingin dalam gemblengan Cheng Lian Sutai dan kemudian atas izinnya Sang Guru, Lan Ingin diperbolehkan pulang untuk menuntut balas pada Hek Niasa Melong. Apa mau Lan Ingin terlibat dalam urusan asmara dengan Kwee Chugie hingga niatnya menuntut balas jadi tertunda dan membentuk keluarga bersama-sama Kwee Chugie. Dalam putus asa untuk mendapatkan kembali anaknya, Lan Ingin sudah pulang ke tempat gurunya di Cheng Lian M.Ceng Lian Sutai Pandai juga meramal. Maka ia hiburi muridnya bahwa ia akan berjumpa pula dengan anaknya setelah Seng anak memasuki usia 17 tahun. Meskipun tempo itu sangat lama, ialah sampai 16 tahun, ia menunggu, Lan Ingin toh merasa terhibur juga dan selama menantikan sampainya tempo itu, Lan Ingin belajar lebih giat di bawah didikannya Cheng Lian Sutai hingga bukan saja ilmu silatnya, juga luekangnya meningkat banyak. Pada suatu hari Lan Ingin mendapat izin dari gurunya untuk mencari anaknya. Lan Ingin kegirangan dan segera saja ia pamintan pada gurunya dan melakukan perjalanan. Pertama-tama yang ia satroni Heknia Samlong, yang menjadi musuh besarnya. Lan Ingin tidak menemukan kesulitan menghadapi tiga serigala dari Bukit Hitam itu semuanya ia bunuh mati dan mengubrak abrik seorangnya. Di sana ia meninggalkan namanya Lam Hai Moli. Lantaran itu namalam Hai Moli menjadi buah bibir karena dengan sekaligus dapat membinasakan tiga orang kuat dari kalangan Hektu, jahat, yaitu Heknia Samlong. Dalam perjalanan sehabis membasmi musuh-musuhnya, Lan Ingin berpapasan dengan Ang Hoa Lobo yang sedang bertengkar dengan Siau Culeng di lareng gunung. Diam-diam Lan Ingin mencuri dengar apa yang dipertengkarkan si nenek. Kau belakangan ini tak punya guna melayani aku. Mana aku tak marah-marah saja terdengar Ang Hoa Lobo ketus. Cici, kau terlalu kuat hingga aku jadi kewalahan, sahut Siau Culeng. Dulu kau begitu hebat melayani aku hingga aku puas. Tapi sekarang, sekarang apa? Baru maju yang kedua kali sudah bilang lemah segala, mengapa begitu? Cici, kau terlalu menuruti napsu saja. Mana aku tahan Culeng, aku bilang terus terang. Kalau kau tak bisa memberi kepuasan, jangan sesalkan Nci Goatmu akan mengambil jalan lain. Jalan lain bagaimana kau maksudkan? Hekto metar belagak pilon? Aku ambil lelaki lain yang dapat memberi kesenangan Siau Culeng tak menyahut, Kepalanya menunduk seperti berpikir. Sementara itu Lan Ing bingung apa yang dipertengkarkan oleh mereka itu, Tapi tak lama sebab ia lantas cekikikan ketawa. Rupanya ia sudah dapat memecahkan rahasia pembicaraan antara Ang Hoa Lobo dan Siau Culeng. Siapa di situ bentak Ang Hoa Lobo yang menjadi gusar percakapannya didengar orang. Aku di sini sahut Lan Ing, seraya muncul dari balik pohon Siau Culeng mencilak matanya nampak tiba-tiba muncul. Seorang bidadari di depannya. Melihat itu, Ang Hoa Lobo pelototi matanya hingga si iblis alis buntung tak berani memandang wajahnya Lan Ing yang cantik jelita. Bagus mendengu Sang Hoa Lobo. Kau berani mencuri dengar percakapan kami, berarti jiwamu bakal mati. Ang Hoa Lobo berkata sambil mendekati Lan Ing budak liar, kau datang dari mana Ang Hoa Lobo? Menanya, sebelum Lan Ing menyahuti perkataannya terlebih dahulu. Aku bakalan mati, untuk apa kau menanya aku datang dari mana jengek Lan Ing apa kau kira aku tak bisa bikin kau bicara bentak si nenek kembang merah, menyusul tangannya berkelebat mencengkeram dada Lan Ing nenek jahat, kau mau berkelahi dengan nona Mulan Ing balas mementak seraya mengelak dari cengkeraman Ang Hoa Lobo. Melihat serangannya gagal, si nenek ketawa nyaring. Bagus, kau mempunyai sedikit kepandayan, ya katanya dengan nada mengejek. Berkelahi tidak halangan, asal dengan syarat lebih dahulu, sahut Lan Ing aku mau membunuh kau seperti gampangnya membalikan tangan, kenapa pakai syarat sebala? Hehehe, lucu ini budak liar. Membunuh aku tidak semudah yang kau pikir, makanya aku mau dengan syarat. Syarat apa yang kau mau majukan, budak liar. Kalau aku bertempur kalah, kau boleh punya suka atas diriku. Mau tangkap boleh tangkap, mau bunuh boleh bunuh. Tanpa aku melawan sebaliknya, kalau kau kalah bagaimana Ang Hoa Lobo melengak mendengar perkataan Lan Ing. Kalau aku kalah, kau boleh berlalu tanpa aku ganggu. Akhirnya ia menyaut. Tiba-tiba saja Lan Ing ketawa ngikik, hingga Ang Hoa Lobo heran. Apa yang kau ketawakan, budak liar bentak Ang Hoa Lobo bengis. Aku ketawakan perkataanmu tadi, Sahut Lan Ing sudah tentu kau kalah aku boleh angkat kaki dengan tidak takut apa-apa, tapi bagaimana dengan kau? Otaknya Ang Hoa Lobo bekerja. Baiklah, kalau aku kalah aku akan menjura minta maaf padamu, kau akur. Tidak akur, Sahut Lan Ing ketawa, seperti ngeledek. Tidak akurnya bagaimana tanya Ang Hoa Lobo kepingin. Tau. Tidak akurnya, aku tidak mau kau menjura. Namun aku mau kau berlutut dan mengangkat aku sebagai pemenang menjadi gurumu. Mana ada aturan nenek menyembah gadis yang barusan lepas tetek? Aturan sudah tentu ada. Yang kalah harus menurut pada yang menang. Mana ada aturan yang menang harus menurut pada yang kalah? Kembali Ang Hoa Lobo putar otak. Kalau begitu, begini saja, Sahut Ang Hoa Lobo. Aku menang kau harus jadi muridku, kalau aku kalah aku rela menjadi muridmu dan menyebut suhu seraya berlutut. Bagus, bagus. Ini usul baik dan aku setuju, berkata Lan Ing. Mari kita mulai menantang Ang Hoa Lobo, kali ini ia goyangkan tongkatnya. Kita bertempur dengan tangan kosong saja, kata Lan Ing ketawa. Kenapa kau takut jengek Ang Hoa Lobo bengis? Bukannya takut, Sahut Lan Ing tenang-tenang saja. Senjata tidak ada matanya, kalau salah tangan bisa mencelakai orang. Apa kau senang kalau muridmu cacat? Ya, ya, kau betul Ang Hoa Lobo ketawa sekarang. Ang Hoa Lobo berkata sambil melemparkan tongkatnya. Popo boleh mulai sekarang berkata Lan Ing bersenyum manis hingga siau culeng yang melihatnya menjadi berdebaran hatinya. Ang Hoa Lobo yang hendak menyingkatkan waktu sudah tidak mentawar-menawar lagi, lantas mulai menyerang lagi. Tangan kanannya mengarah mata, sedang tangan kirinya menyambar iga mengarah Tian Kihiat. Ini adalah serangan yang dinamai dibalik daun mencuri buah toh. Satu serangan yang cepat untuk mengalahkan lawan. Ang Hoa Lobo sudah memperhitungkan serangannya akan berhasil. Namun, tir tak taunya kecepatan tangan si nenek tak dapat menguasai kecepatan bergerak badannya Lan Ing. Si nenek terkesip juga nampak Lan Ing demikian gesit. Tapi karena ia sudah kawakan menghadapi pertempuran, maka ia tidak jerih. Ia merangsek lagi, segera menyusul beberapa serangannya yang berbahaya. Entah bagaimana Lan Ing bergerak sebab kenyataannya semua serangan dapat dikelit oleh Lan Ing yang gesit luar. Biasa. Ang Hoa Lobo mulai kedar. Sebelum ia menenangkan pikirannya, tahu-tahu ia rasakan di bawah ketiaknya kesemutan. Itulah Tian Cho An Hiat jalan darah di bawah ketiak, kena ditotok oleh Lan Ing yang gesit. Seketika itu juga si nenek kembang merah berdiri bagaikan patung, tidak bisa bergerak, hanya matanya saja kedap-kedip menyorotkan kebencian. Xiao Chuleng melihat istrinya dirobohkan, tidak tinggal diam. Ia lantas maju menyerang Lan Ing sambil membentak. Budak kurang ajar, kau berani permainkan orang tua? Rasakan nih kepalanku. Sambaran kepalan Xiao Chuleng sia-sia saja sebab Lan Ing keburu berkelit. Lelaki tidak punya guna menyindir si cantik ketawa. Kau berani usilan dalam urusan nonamu. Lihat nonamu. Akan kasih hajaran. Xiao Chuleng melengak sebentar kena disindir Lan Ing selanjutnya ia menyerang lagi dengan pukulannya yang mengeluarkan angin menderu. Herannya, makin Xiao Chuleng perhebat serangannya, makin tidak kelihatan bayangan Lan Em sampai kemudian tahu-tahu ia rasakan lututnya lemas di tendang Lan Ing. Ia jatuh berlutut di depan si cantik, matanya mencilak bengis penuh kegusaran. Tapi Lan Ing berlagak pilon, ia menghampiri Ang Hoa Lobo. Popo, bagaimana dengan janji kita tanya si cantik? Seraya menotok bebas surat bisunya Ang Hoa Lobo hingga. Sekarang ia bisa bicara, sekalipun badannya masih belum bebas dari totokan. Ang Hoa Lobo pikir ia tidak bisa menang lawan si nona, maka ia mengaku kalah dan rela menjadi muridnya Lan Ing. Ketika totokannya dibebaskan, Ang Hoa Lobo memenuhi janjinya berlutut di depan Lan Ing dan berseru, suhu. Lan Ing senang hatinya dan suruh si nenek membebaskan Xiao Chuleng dari totokan Xiao Chuleng. Yang kini tidak berani banyak lagak karena melihat cicinya sudah takluk dan menjadi muridnya Lan Ing. Ang Hoa Lobo menanyai siapa adanya si cantik? Lan Ing menyahut, kau barangkali sudah dengar namanya Lam Hai Moli, itulah aku adanya. Si nenek kembang merah dan Xiao Chuleng kaget mendengar namanya Lam Hai Moli tapi juga tidak luput dari merasa heran, kenapa namanya begitu seram sedang orangnya begitu cantik mempersonakan. Sejak itu mereka takluk betul kepada Lan Ing alias Lam Hai Moli, terutama ketika Lan Ing belakangan mengasih banyak petunjuk dalam hal ilmu silap dan obat-obatan membuat Ang Hoa Lobo lebih tunduk pula. Sebaliknya si nenek tidak tahu kalau Lam Hai Moli adalah istrinya Kwee Cugie, orang yang menjadi pujaan dari dahulu sampai sekarang. Demikianlah penuturan Lam Hai Moli. Tapi Loin masih penasaran, ia menanya, LBU, kenapa ibu menggunakan nama Lam Hai Moli? Bukankah nama Lam Hai Moli menyeramkan? Lam Hai Moli ketawa ngikik. Anakku, aku menggunakan nama itu untuk menghindarkan diri dari uberan ayahmu kata si cantik, sambil bibirnya yang halus menjebir pada Kwee Cugie yang segera tertawa terbahak-bahak. Sudah anak kau jangan bikin pusing ibumu berkata Kwee Cugie ketika melihat Loin sudah gerakan mulutnya seperti hendak menanya pula pada ibunya. Loin ketawanya ngir mendengar perkataan ayahnya sementara itu perjamuan sudah dimulai. Eng Lian dan Bwee Hie yang pikirannya tidak tentram, setelah mendengar penuturan Kwee Cugie. Eng Lian sekarang lebih jelas lagi tentang keadaan dirinya bahwa Oe Ye Hoan Chiang dan Cheng Hoa yang mengaku ayah dan ibunya bukan orang tuanya yang asli, yang asli Gin Hoa ibunya yang menjadi ibunya Leng Siong. Pantasan ia dan Leng Siong wajahnya seperti pinang di belah dua lantaran mereka adalah anak kembar. Meskipun demikian ia kepingin ketemu dengan ayah dan ibu angkatnya itu, tapi belum berani untuk menanyakan kepada Kwee Cugie mereka itu sekarang ada di mana. Bwee Hie yang ada lebih tidak tentram pula hatinya sebab menurut penuturan Kwee Cugie ibu kandungnya sekarang masih ada, ialah Cheng Hoa yang menjadi istrinya Oe Ye Hoan Chiang sekarang di mana mereka? Bwee Hie yang juga tidak berani memajukan pertanyaan kepada Kwee Cugie yang sekarang terang menjadi ayahnya Loen. Pengah perjamuan berjalan tiba-tiba ada pelayan datang mengabarkan pada Lam Hai Moli tentang kedatangan yang Goto Kau Kau Chu bersama istri. Bukan main girangnya. Lam Hai Moli sebab menurut perhitungan suaminya, Kwee Cugie, Goto Kau Kau Chu itu adalah Oe Ye Hoan Chiang dan istrinya adalah Cheng Hoa, teman akrabnya. Dengan segera Lam Hai Moli menyuruh orangnya untuk antar masuk tamu dari Goto Kau. Tidak lama, mereka kelihatan muncul dikawal oleh lima orang kuat dari agama Panca Bisa. Begitu masuk ruangan, Cheng Hoa sudah disambut oleh Lam Hai Moli dengan rangkulan mesra dan keduanya berkaca-kaca matanya lantaran menangis kegirangan setelah mereka lepaskan rangkulannya, Cheng Hoa lihat ada dua gadis di dekatnya. Ia kenali Eng Lian yang sudah besar, tapi ia tidak kenali Bwee Hyang yang menatapnya dengan tidak berkedip. Kau siapa? Nona tanya Cheng Hoa halus suaranya. Dia adalah anakmu Bwee Hyang, adik Hoa menyelak. Kwee Cugie ketawa berkakakan. Cheng Hoa tergetar hatinya. Ia hanya sempat berkata, Oh, karena Bwee Hyang sudah merangkul dan berseru. Ibu. Tanda petik. Ibu dan anak menangis sambil berpelukan. Lam Hai Moli meredakan mereka dan akhirnya dapat diajak duduk di antara banyak tamu yang hadir. Kiranya kedatangan Tong Hongkin, Oh Eye Hoa Anciang, dengan istri kecoa kok memang datang dengan maksud khusus untuk memberi selamat kepada Lam Hai Moli dan Kwee Cugie yang sudah menemukan anaknya kembali. Lo In diperkenalkan kepada Cheng Hoa dan suaminya. Mereka sangat kagum melihat Lo In yang berparas cakap. Menandingi ayahnya. Cheng Hoa terkenang pada waktu Lo In diculik masih bayi, sekarang ketemu-ketemu anak itu sudah menjadi jejaka ganteng. Banyak soal urusan Lo In, Bwee Hyang dan Eng Lian yang Cheng Hoa ingin bicarakan dengan Lam Hai Moli. Akan tetapi ia tidak punya kesempatan dalam pesat yang meriah itu. Yang lucu Tong Hong Kau Chu dari Ngur Goto Kau tidak mengenali Lo In, si engkau kecil yang pernah menolongi dirinya tempo karena Lo In sekarang sudah berubah rupa. Lo In sendiri belagak pilon, seakan-akan baru saja kenal dengan Tong Hong Kau Chu. Pesta berjalan terus dengan penuh kegembiraan sampai banyak orang yang mabuk. Tamat. Apakah Bwee Hyang berhasil menuntut balas pada Su Cho On Sam Set? Apakah si tiga darah, Bwee Hyang, Eng Lian dan Leng Xiong sekaligus oleh si bocah sakti? Kemana perginya Ang Hoa Lobo? Semua pertanyaan ini ada dapat pecahkan dalam kitab mujizat, sambungan bocah sakti. Lebih seru, tegang, jenakadaan.